Meski saat ini kabut asap tebal mulai menyelimuti, namun kualitas udara di wilayah kota Sungai Penuh masih dalam kategori baik. Hasil pengujian kualitas udara menyatakan bahwa kualitas udara di kota Sungai Penuh masih memenuhi bakumut udara ambienasional. Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Sri Rahayu Ningsih mengatakan, walaupun saat ini kabut asap mulai terlihat tebal, namun kualitas udara di wilayah kota Sungai Penuh masih dalam kategori baik. Pasca dilanda kabut asap tebal sepekan terakhir ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh rutin melakukan pengujian udara setiap harinya. Seperti pada hari Senin tanggal 9 September kemarin, hasil pengujiannya dengan parameter 10 dengan hasil pengujian udara, yakni 15,34 mikrogram per nanometer kubik. Hasil pengujian tersebut dinilai masih memenuhi bakumut udara ambienasional atau kualitas udara di wilayah kota Sungai Penuh masih dalam kategori baik. Ditambahkan Sri Rahayu Ningsih, begitu pun halnya hasil pengujian udara yang dilakukan pada tanggal 10 September, yaitu dengan nilai kandungan partikulat PM10-nya 15,34 dan nilai TSP 82,88 mikrogram per nanometer kubik, dan hasil tersebut juga masih memenuhi ambang batas atau masih dalam kategori baik juga. Untuk tertanggal 10 September 2019 dengan kandungan partikulat PM10-nya 15,34 dan nilai TSP-nya 82,88 mikrogram per nanometer kubik. Dari hasilnya itu masih memenuhi ambang batasnya gitu, jadi belum bisa kita ratakan bahwa itu nilainya itu telah melebihi ambang batas nasionalnya, jadi masih dalam kategori baik. Saat kabut asap melanda wilayah kota Sungai Penuh pada bulan Agustus lalu, pihak DLH juga telah melakukan pengujian udara menggunakan alat High Volume Air Sampler atau HVAS. Alat tersebut dioperasikan di halaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Hasilnya, kualitas udara di wilayah kota Sungai Penuh juga masih dalam kategori baik, yakni di bawah angka 150 mikrogram per nanometer kubik. Menurut Sri Rahayu Ningsih, keberadaan pepohonan dan hutan di Kota Sungai Penuh turut membantu untuk menjaga kualitas udara, terutama saat dilanda kabut asap seperti saat ini. Fendri, Jek TV melaporkan.